Baik, selanjutnya di bagian terakhir dari seri mini project ini saya akan jelasin bagaimana caranya membuat misview ini tapi tanpa menggunakan map jadi menggunakan map itu bisa untuk semuanya jadi bisa untuk macam-macam, bisa untuk button, bisa untuk widget-widget yang lain tapi ternyata setelah saya pelajari di pertauan berapa ya kemarin dan mahasiswa saya juga ada yang tanya, ini apakah builder bisa, oh iya, jadi saya belum tahu jadi kemudian saya lihat, oh ternyata bisa juga kita membuat listview itu di flutter menggunakan builder jadi nggak mesti menggunakan map, tapi saya tetap mengejarkan map karena dengan menggunakan map kita bisa implementasi ke semua widget oke, saya lihatkan ini cookbooknya si flutter, jadi disini ada caranya membuat working with long list mungkin kalau yang long mungkin lebih bagus yang ini ya daripada map, tapi saya nggak tahu persis ini benar apa nggak, cuma ya kita coba aja jadi caranya adalah menggunakan listview.builder kemudian di dalam listview.builder dia bakal punya dua yang diminta dua variable yang diminta yaitu item count dan item buildernya apa jadi item count ini berapa banyak itemnya dan item builder ini adalah item yang akan ditampilkan berdasarkan satu list, satu item di dalam listnya jadi satu, itu kan gimana kalau di Android Studio mungkin ini persamaannya dengan XML-nya item ya oke, lanjut kita lihat aja kodingannya ada disini kalau teman-teman tinggal cek bisa dipelajari di 2.10 view listview.builder nah ini disini bisa dengan hit check out di 2.10 listview.builder oke nah ini ya terus nanti bisa di start kemudian kita pelajari sama-sama oke kodingan yang di atas gak banyak berubah jadi kodingannya tetap menggunakan list terus di dalam app logicnya listnya ditambahkan per satu item ini juga ditambahin per satu item kemudian yang berubah disini adalah yang saya ubah disini adalah ininya listview-nya jadi saya buatnya menggunakan listview.builder oke, kita coba ya ini saya komen dulu cara ngetiknya gimana ya nah ini error ya grounded child-nya listview tapi sekarang ngambil yang .builder jadi disini nanti teman-teman bisa lihat ya ada yang custom, ada yang separated, ada yang builder nanti bisa dipelajari sendiri pasti kepake nah, si listview.builder ini bakal otomatis ngularin item builder gini ini biarin dulu aja gak masalah ini biarin tapi disini juga butuh yang namanya item count nah sekarang gimana caranya kita mengisi variable-variable yang diminta ini jadi item count ini seperti yang sudah terlihat di manualnya adalah berapa panjang datanya jadi kalau item count berarti list hasil ini jadi berapa panjang dari list hasil ini kalau begitu berarti ini caranya list hasil .length nah ini itu cara ngisi pertama terus item buildernya gimana yaudah ini kita buat sesuai aja sama manualnya jadi gak usah berubah-ubah ini dia mau ngasih apa context sama index yaudah ikutinnya context sama index kemudian c-nya apa nah disini dia menggunakan return sama kayak tadi kita menggunakan map jadi kalau ada kata-kata returnnya berarti kita gak menggunakan koma ya tapi menggunakan titik koma return container terus ini saya kasih titik koma kemudian barulah kita isi tuh di dalam containernya nah ini sudah udah gak error nih nah sekarang containernya apa kita isi aja childnya mau apa yang mau kita kasih disini misalnya kita kasih text sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan tapi kalau tadi kita itu kan menggunakan value ya nah sekarang kalau kita menggunakan list view builder ini kita sudah mempunyai listnya kemudian listnya disini apa yang mau ditampilkan disini berarti list hasil sesuai dengan list hasil yang index karena isinya kan string nah kalau ini sudah selesai yaudah bisa dipakai 10 misalkan Kelvin ke yeah more nah udah ini akan bisa bertambah secara dynamic jadi mirip sama kok hasilnya dengan yang menggunakan map cuma saya bisa belum bisa menjawab kalau ada pertanyaan yang lebih dalam mengenai mana yang lebih bagus map atau pakai builder nah itu kita belum tahu ya saya belum tahu oke demikianlah ini sederhana sekali ya jadi di flutter kita untuk mencapai satu hal itu bisa menggunakan berbagai macam cara jadi gak perlu harus ini atau harus itu oke tetap dipelajari silahkan dicoba kalau misalnya videonya terlalu cepat dicoba pelan-pelan jadi feedback yang kemarin kalau videonya terlalu panjang sekarang saya pendek-pendekkan sehingga bisa lebih fokus untuk satu topik masalah oke mudah-mudahan bermanfaat tetap semangat belajar ngoding gak ada yang sulit kok sebenarnya cuma emang butuh latihan dan diulang-ulang oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati